Optik melawai Senin sore, Wakil Menteri Kabinet Merah Putih resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto. Digelar di Istana Negara, 56 Wakil Menteri mengucapkan sumpah jabatan. Mereka akan bekerja bersama dengan Menteri yang sudah dilantik sebelumnya untuk menyukseskan visi-misi pemerintahan Prabowo Subianto, Kibran Raka Buming Raka. Satu persatu Wakil Menteri yang dilantik hari ini membawa serta keluarga mereka untuk menyaksikan langsung momen istimewa di Istana Negara. Mereka telah berjanji untuk bekerja, mengabdikan diri pada negara. Beberapa dari mereka mengaku sudah berkoordinasi dengan Menteri. Sebagian lain mengaku sudah tahu apa yang mesti dikerjakan. Saya sebagai orang perempuan, secara naluri saya akan lihat nanti Serat Rimah dan juga dengan Ibu Arifatur. Semoga kita bisa sama-sama membantu perempuan dan anak terutama. Yang jelas Pak Fadlizon sih luar biasa. Dia sudah punya begitu banyak rencana. Nanti kita tinggal pembagian tugas saya seperti apa dan langsung kerja. Tapi yang pasti amanah Bapak Presiden itu bahwa olahraga ingin lebih maju lagi. Karena tadinya juga sebagai wamen fora juga ini baru ya. Karena tadinya kan hanya Menteri saja. Mudah-mudahan dengan saya ada di situ bisa membantu Pak Menteri dan Pak Presiden. Tentu saja kami dari Kementerian Dikti, Sains, dan Teknologi. Fokus kami adalah yang sudah disampaikan oleh Pak Prabowo. Diarahkan sumber daya manusia dalam segala jenjang. Dan dalam sejala jenjang ini tentu saja pendidikan tinggi. Tetapi juga bagaimana kita bisa mengeluarkan inovasi-inovasi baru. Usai dilantik, Kabinet Merah Putih langsung tancap gas. Bekerja membantu Presiden dan Wakil Presiden. Di 100 hari pertama ada program prioritas yang segera dijalankan. Di antaranya, program Makan Bergisi Gratis. Dengan anggaran Rp71 triliun, Program ini akan menyasar ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan peserta didik di seluruh jenjang pendidikan. Serta program pemeriksaan kesehatan gratis untuk 52,2 juta orang akan dijalankan dengan anggaran Rp3,2 triliun. Selanjutnya ada pembangunan rumah sakit lengkap di daerah. Bersamaan dengan program pemeriksaan kesehatan, program dengan anggaran Rp1,8 triliun ini juga berada di bawah naungan Kemenkes. Selanjutnya, di sektor pendidikan ada program renovasi sekolah dan program sekolah unggulan terintegrasi yang telah dianggarkan masing-masing Rp20 triliun dan Rp2 triliun. Dan di sektor ketahanan pangan ada program lumbung pangan nasional daerah dan desa dengan total anggaran Rp15 triliun. Publik memiliki ekspektasi dan harapan yang tinggi terhadap jalannya pemerintahan Prabowo-Gibran. Kini tinggal menunggu bagaimana? Realisasi program yang sudah dicanangkan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Tim Liputan, Kompas TV